Hey dedis, mungkin lu udah tau kalau misalkan baper berlebihan itu bikin lu rugi dalam waktu jangka panjang. Bayangin aja kalau misalkan lu dikit-dikit baper, baru WA baper, baru penalan baper, baru jalan sekali baper, pikiran udah halu kemana-mana jadi salah tingkah, jadi jaim, dan akhirnya mungkin si pria jadi ill-feel, dan kalau dia jadi ill-feel, gak jadi deh PDKT-nya. Kenapa ya wanita jadi kayak begitu? Gimana cara nanggulanginnya? Yuk langsung aja, mari kita bahas, let's go! Yo, what's up ladies, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gue, Josie Aditya. Selamat datang di channel gue, di segmen Logika Cinta Josie Aditya. Di segmen kali ini kita akan seperti biasa menggambungkan dua kekuatan besar, yaitu kekuatan logika dan juga kekuatan perasaan. Karena kita percaya kalau cuma pakai perasaan doang, ujungnya jadi mabok. Kalau udah mabok, kecelakaan biasanya kan? Nah, teman-teman, kita mau bicara tentang baper. Makanya ini tuh pas banget sama tema kita kali ini, sama tema Logika Cinta Josie Aditya. Kalau kita telisik lebih dalam lagi, baper kan singkatan, yaitu bawa perasaan. Yang jadi pertanyaan, apakah membawa perasaan itu hal yang buruk? Menurut gue, enggak. Baper itu boleh, bahkan baper itu perlu. Kebayang enggak? Kalau misalkan lu enggak bawa perasaan. Lu kerja, enggak pakai perasaan, cuma pakai logik, apa yang terjadi? Capek. Atau lu misalkan nikah sama seseorang, enggak pakai perasaan, apa yang terjadi? Kurang kerasa, enggak hangat. Atau lu mau mencapai goal, mau fitness, mau nge-gym, tapi enggak pakai perasaan, apa yang terjadi? Ya, kurang motivasi. Jadi perasaan itu perlu, yang enggak boleh itu adalah dibawa-bawa perasaan. Bukan bapernya, tapi dibawa-bawa. Kalau dibawa-bawa itu artinya logika lu mati, daya analisa lu mati, enggak pakai logika sama sekali, semua cuma pakai perasaan. Ngambil keputusan pakai perasaan, problem solving pakai perasaan, ngapin suami marah pakai perasaan. Sampai akhirnya, kalau semuanya pakai perasaan, lu akan capek dan lelah. Karena seakan-akan, hidup yang mengendalikan lu, bukan lu yang mengendalikan hidup. Enggak mau dong, kayak gitu. Nah, sebenarnya yang banyak orang katakan, jangan baper, jangan baper, itu sebenarnya bukan bapernya, tapi dibawa-bawa perasaannya. Karena resikonya nih, resikonya kalau lu dibawa-bawa perasaan, apalagi masih dalam tahap pendekatan sama si cowok, biasanya logik lu ilang. Biasanya, ketika lu udah dibawa-bawa sama perasaan, pikiran tuh udah trener terbayang kemana-mana seakan-akan, dia tuh sosok spesial. Sosok the one yang sudah diciptakan khusus untuk lu. Yang seakan-akan, kalau lu kehilangan dia, lu enggak ada artinya. Seakan-akan, kalau lu enggak dapetin dia, lu enggak bisa bahagia. Jadi kalau teman-teman kita terisik lebih jauh, apa sih yang bikin seseorang bisa dibawa oleh perasaan? Ketika mau PDKT sama seseorang, jawabannya adalah tadi. Berasumsi dia adalah the one, berasumsi lu akan berharga kalau sama dia, berasumsi lu akan jadi happy kalau sama dia. Tapi banyak orang lupa, kalau sebenarnya, yang bikin kita berharga, itu bukan karena sama dia. Kita tuh udah berharga dari sananya. Lupa tuh banyak orang kayak gitu tuh. Dan, banyak orang juga lupa, bahwa bahagia itu bukan karena gue sama dia. Bahagia itu tergantung dari apa. apa yang kita putuskan, tergantung dari apa yang kita pikirkan, tergantung dari kesadaran-kesadaran yang kita buat di kehidupan kita sendiri. Karena kan bahagia itu hanya soal ekspektasi dan realita. Ketika kita bisa mengendalikan pikiran dan perasaan kita untuk meet the expectation, semuanya bahagia. Tapi yang jadi soal adalah, ketika lu berekspektasi terhadap perasaan orang lain, gue harap dia suka juga sama gue. Gue harap dia mau ngebahagiain gue. Itu yang jadi problem. Dan akhirnya jadi dibawa-bawa sama perasaan. Nah, jadi kalau misalkan kita klisik lebih jauh, apa sih yang bikin wanita baper? Dan apa yang bikin pria baper? Jawabannya sama. Karena tadi, mendahului Tuhan. Oke. Seakan-akan dia adalah duan, seakan-akan gue gak ada artinya tanpa dia, seakan-akan gue gak bisa happy tanpa dia. Pikiran itulah yang dasar kenapa lu bisa dibawa-bawa sama perasaan. Padahal, teman-teman, kalau mau PDKT, di bawah perasaan itu gak boleh sama sekali. Kenapa gak boleh? Karena ketika lu PDKT, salah satu-satunya cara untuk lu bisa sukses ketika PDKT adalah dengan menunjukkan ketertarikan. Gue ulangi. Satu-satunya cara untuk lu sukses di PDKT adalah dengan menunjukkan ketertarikan. Tunggu dulu. Bukan ngejar, bukan agresif, bukan nembak. Itu bukan menunjukkan ketertarikan. Itu namanya ngejar. Kalau menunjukkan ketertarikan, itu seperti muji, seperti, wah, kamu beda ya, jadi diri kamu yang terbaik. Tunjukkan ketertarikan bahwa kamu itu penasaran, kamu itu tertarik sama dia. Tapi ada kuncinya. Tunjukkan ketertarikan tanpa mengejar. Itu satu-satunya cara yang menurut gue paling efektif untuk PDKT. Tunjukkan lu tertarik, tapi gak ngejar. Yang terjadi adalah menjadi misteri di otak dia. Dia kayaknya tertarik sama gue, tapi kau gak ngejar gue ya? Ada apa? Something wrong? Sampai akhirnya, apakah gue gak good enough sampai dia gak ngejar gue? Akhirnya dia akan melihat lu sebagai wanita yang berbeda dari wanita-wanita yang lain. Karena wanita-wanita yang lain, kalau lu lagi suka, langsung ngejar. Kalau lu cuma suka, udah selesai. Gak ada urusan. Gue cuma suka sekarang. Belum tentu kita jadi pasangan. Gitu loh maksudnya. Dan pada akhirnya dia yang akan ngejar lu. Nah, yang jadi soal, kalau perasaan lu udah dibawa-bawa, udah mengawang-awang kemana-mana, dan lu udah berharap dia juga suka sama lu, yang terjadi adalah boro-boro pengen nunjukin ketertarikan. Orang lu senyum aja overthinking. Kalau gue senyum dia yang sulit ya. Kalau gue pakai makeup ini, gue gay-yayu sih ya. Kalau gue pakai makeup ini, gay-yayu sih ya. Lu terlalu berpikir bagaimana dia melihat lu sehingga lu gak bisa jadi betul apa adanya. Itu bahaya paling besar ketika lu dibawa-bawa perasaan. Tapi ada yang lebih bahaya lagi. Yang lebih bahaya lagi adalah ketika lu mengasumsikan dia suka wanita tertentu, dan lu memaksakan diri lu untuk makeover diri lu secara penampilan, nabrak-nabrak norma, nabrak-nabrak prinsip misalnya, attitude-attitude yang gak sesuai sama diri lu, tapi lu pakai hanya demi dapetin dia, dan ternyata dia bukan pria yang tepat, terus ujungnya lu dimanfaatin, dan ujungnya lu jadi korban, ujungnya lu dikembangkan duit, ujungnya lu yang rugi, men. Itu sih maksud gue. Jadi, kalau lu pengen pedikata ini berhasil, dan bahkan pengen bikin dia yang baper, lu gak boleh dibawa perasaan. Gak boleh. Jadi, gimana dong kau caranya? Sadari dulu, apa yang menyebabkan baper. Berarti, kalau misalkan kita tahu yang menyebabkan baper adalah karena gue mendahului Tuhan, seakan-akan gue gak ada artinya tanpa dia, seakan-akan gue gak bisa happy sama dia, sadari, kalau lu tuh bisa happy sama diri lu sendiri, bahkan lu perlu happy sama diri lu sendiri. Karena gue udah bahas di video yang sebelumnya, di video yang sebelumnya, gue kan udah bahas, kalau lu pengen married, bahagia dulu. Karena kalau nanti setelah married ketemu pasangan, bahagia lu memang memuncak, tapi ujungnya nanti akan turun lagi gitu, ke level dimana lu belum nikah sama dia, sama aja. Jadi, kalau lu startnya gak happy, habis nikah happy, kemudian ketika honeymoon phase lewat, lu gak happy lagi kan? Jadi, startnya di happy. Kalau lu udah sama-sama happy, itu enak sih, relationship yang dibangun seperti itu. Dan, ini tuh adalah tanda, kalau misalkan lu menganggap dia adalah doan, menganggap dia adalah dikirimkan untuk lu, menganggap lu gak bisa berharga, atau berarti sampai ada lu takut kehilangan, itu tuh sebenarnya tanda yang cukup jelas bahwa itu adalah kurangnya self-esteem dan kurangnya tanggung jawab. Kenapa? Karena mereka yang sudah punya self-esteem yang penuh, seperti yang udah gue bahas di video yang sebelumnya, mereka akan, tidak akan menyematkan keberhargaan dirinya pada status, pada penerimaan orang, pada jabatan, pada harta, enggak. mereka sudah tahu, gue tuh berharga dari sananya. Hey, yang nonton video ini, yang belum sadar, lu berharga dari sananya. Lu berharga dari sananya. Tuhan sendiri yang ngomong kok, manusia adalah kitaan paling sempurna dibanding makhluk yang lain. Paling sempurna. Kita tidak sempurna, tapi kita paling sempurna di antara yang lain. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kurangnya tanggung jawab kenapa? Karena menganggap kalau gue nggak sama dia, gue nggak happy. Padahal, kebahagiaan kita tanggung jawab kita, bukan tanggung jawab dia. Gitu sih. Dan selain itu, yang bikin wanita dibawa-bawa perasaan, juga biasanya karena kurang ilmu. Itu biasanya yang terjadi. Karena kurang ilmu. Nggak tahu tahapan jatuh kinta itu seperti apa, nggak tahu gimana cara ciptain ketertarikan, nggak tahu skill-skill yang dibutuhkan untuk men-trigger ketertarikan itu. Sampai akhirnya, buta arah, dan action sekenanya. Action hanya berdasarkan perasaan hati doang. Padahal kan pengalaman terbaik adalah pengalaman orang lain. Kalau kita lihat orang lain nggak efektif pakai cara itu, masa kita pakai cara itu? Yang perlu kita lihat adalah, lu nggak perlu jatuh bangun sendiri dan trial error sendiri. Lu lihat pengalaman orang lain, mana yang udah sukses, mana yang belum sukses, dicari. Oh, ini tuh langkah yang paling efektif. Nah, jadi teman-teman contoh nih, contoh. Minim ilmu adalah kayak jatuh cinta deh. Cinta sebagai pasangan biasanya hanya terjadi kalau ada tiga komponen pendukung. Physical attraction, emotional attraction, dan mental attraction. Nah, biasanya mental attraction ini udah ngomongin komitmen. Jadi saat yang tepat untuk ngomongin komitmen adalah ketika mental attraction-nya sudah tertrigger. Terus, kalau emotional attraction adalah momen di mana lu menciptakan kesamaan dan kebersamaan. Keselarasan, kita tuh kompak banget, itu tuh disitu adanya. Tapi belum ngomongin komitmen. Yang pertama adalah physical attraction. Di physical attraction, lu ngomongin soal ketertarikan, atau bahkan soal availability, ketersediaan. Karena dari physical attraction, dari body language, kita bisa ngeliat nih, orang available nggak untuk gua mating? Gitu dalam arti. Karena kan nikah itu sebenarnya tahapan untuk mating kan? Basicnya, basic-basic bentuk dari pernikahan. Secara biologis, kita ngeliat secara bahasa tubuh, dia available nggak untuk mating? Kalau nggak available, maka dia akan cari yang lain. Nah, apa yang mau gue kasih tau, itu biasanya nggak selalu bisa beda-beda. Tapi biasanya berurutan. Dari physical, dari emotional, dari mental. Kalau lu nggak tahu ilmunya, lu bisa lompat. Bisa jadi, dia masih netral sama lu. Belum ada physical, belum ada emotional, belum ada mental. Bisa jadi dia masih netral. Tapi yang terjadi, elunya sudah di-emosional. Ini yang jadi bikin baper. Begitupun sebaliknya, kalau lu pernah punya pengalaman cowok ngejar-ngejar lu segitunya, elunya nggak ada rasa apa-apa, itu juga karena jomplang. Dianya melebihi dari apa yang udah lu rasakan. Terus gimana dong, coach? Cari titik balance. Karena rules-nya adalah, kalau lu nggak mau baper, pakai rules ini. Jangan pernah invest melebihi apa yang cowok invest ke lu. Invest itu apa sih, coach? Invest waktu, invest uang, invest perasaan, invest tenaga. Ketika lu ngeladenin ngechat, berjam-jam, itu invest. Ketika dia datang ngasih surprise, ketika dia jemput, itu invest. Ketika dia jadi supir, ketika dia tukar wajak, itu invest. Pastikan lu jangan invest, melebihi jumlah dia invest. Nah, invest itu ada yang terang-terangan, ada yang sembunyi-sembunyi. Lu diem-diem nge-scrolling, liat-liat stalking sosial medianya, terus di live love-in, pakai akun fake, itu pun sudah bentuk dari invest. Nah, kalau lu sudah lewat kelebihan, lu pasti baper. Itu sih. Nah, jadi biar nggak baper, gimana? Sadari lu berharga, dan sadari lu tuh bahagia, bukan karena dia, tapi bahagia karena itu dikenali lu sendiri, karena keputusan lu sendiri. Dan yang ketiga, upgrade skill-nya. Itu sih, untuk episode kali ini. Nah, untuk teman-teman yang pengen belajar upgrade skill-nya, gue ajak kalian untuk join membership VIP dari True Love. Apa itu True Love? True Love adalah platform nomor satu untuk wanita upgrade diri dan belajar soal romansa, di mana lu bisa belajar banyak hal. Kalau berkaitan sama materi ini, lu bisa belajar attraction mastery, bisa belajar 90 hari bertemu pria tepat, kalau soal self-esteem, ada juga tentang uncovering your self-esteem, atau bisa, kamu untuk tanggung jawab soal increase your self-control. Tentang itu. Jadi, kalau misalkan rezeki lu berlebih, dan lu lagi ada rezeki, dan pengen upgrade diri, join membership VIP yang 6 bulan atau yang 1 tahun. Tapi kalau lu budgetnya terbatas, dan pengen belajar lebih singkat, pengen coba dulu, ikut yuk webinar kita. Catat tanggalnya, tanggal 28 September 2022, kita akan ada webinar yang judulnya Cara Menanam Benih Ketertarikan. CMBK, Cara Menanam Benih Ketertarikan. Kapan? Tanggal 28 September, hari Rabu, jam 8 malam. Nah, kalau lu suka diskon, suka kortingan, duruan join di telegram gua di sini, atau baca di deskripsi yang di bawah, langsung klik aja, langsung join. gratis grup telegramnya, nanti akan di infoin, harga yang paling murah dan ekonomis buat lu semua. Gitu sih ya. So, temen-temen, itu dulu, untuk yang baru pertama kali join, welcome-welcome. Jangan lupa di like, comment, dan di subscribe, share video ini kemana-mana, ke temen-temen lu juga. Dan kalau ada input, silahkan komen di bawah, kira-kira gua perlu bahas apa di video berikutnya. Gua Jisaditya, sampai jumpa di video berikutnya. Be great, be love, and start the day. Dadah!